Satuan Polisi Pramong-Peraja Kabupaten Batanghari terus gencar membasmi penyakit masyarakat seperti PSK dan minuman keras. Dari beberapa kali razia yang digelar sejak Januari hingga Juli tahun ini, Satpol PP sudah berhasil mengamankan 405 botol miras dan 3 orang PSK dari puluhan warung yang ada di bumi serentak Baer Regam ini. Ratusan botol miras ini kemudian disita dan dimusnahkan, sementara PSK tersebut diserahkan ke panti rehabilitasi. Kasat Pol PP Batanghari Ahmad Haryono mengatakan, warung remang-rebang marak di wilayah Morabulian dan Tempesi. Haryono menegaskan, bagi pemilik warung jangan sesekali menyediakan PSK atau miras jika tidak ingin berurusan dengan pihaknya. Kepada masyarakat, Haryono meminta untuk melapor kepada pihaknya jika mendapati ada warung yang berjualan minuman keras dan menyediakan PSK. Miras 405. Itu berapa kali hasil razia itu, Bang? Kalau kita razia itu sudah 4 kali, 4 kali razia. Memang ada di tiap razia ada yang memang tidak ditemukan bibiknya, namun ada pelagang beda tujuh kita peringatin.